selamat menikmati dalam photoshop kali ini saya akan mencoba membuat tutorial cara merubah baju putih karena banyak yang bertanya sama saya apakah baju putih itu bisa dirubah ke warna merah atau hijau kuning dan sebagainya oke langsung saja kita buka photoshopnya saya menggunakan photoshop CC 2019 nah ini saya sudah menyiapkan bahannya oke langsung kita buka nah ini adalah model yang mau kita ubah warnanya jadi putih untuk mempercepat saya akan ini gambernya lores banget nah untuk itu saya sudah menyiapkan yang sudah saya seleksi dan saya sudah edit nanti saya akan membuat tutorial juga cara membuat semut paint paint di photoshop tapi kali ini kita bermain dulu dengan mbak jamur atau janda di bawah umur oke teman teman langsung saja kita buat caranya bagaimana cara cara merubah baju warna putih katanya ada yang bilang itu warna putih itu tidak bisa dirubah oke langsung saja oh bentuk membuat ini agak besar langsung saja kita tekan ctrl 0 oke wah sekarang mbak jamur sudah kelihatan cakepnya ini baju warna mbak jamur akan kita ubah menjadi warna-warna yang lain disini saya akan menggunakan dua cara oke langsung saja cara pertama menggunakan level klik di area mbak jamur eh baju mbak jamur maksud saya oke kita ke adjustment level klik kanan great clipping mesh jangan lupa ya teman-teman oke untuk level sendiri itu ada tiga bagian pertama itu shadow mid-tone dan ini brightness nah sekarang kita tarik mid-tone nya ke arah kanan atau ke arah brightness nah nah itu kan baju mbak jamur sudah berubah nah ini ini adalah cara pertama dan kekurangan dari kita cara pakai level itu hanya bisa merubah satu warna saja oke untuk cara yang kedua kita linkkan dulu levelnya dengan kita tarik ke arah sampah 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 kita fokus ke baju mbak jamur ya bukan area mbak jamur tapi bajunya diperhatikan dengan sampai gagal fokus untuk cara yang kedua saya akan menggunakan solid color sama kurva oke langsung saja kita ke assessment klik kemudian solid color saya mau mencoba pakai warna merah dulu oke klik kanan create clipping mask itu kan sudah jadi merah cuman disini warnanya masih solid color untuk untuk merubah kita berubah blendingnya menjadi multiply nah itu kan sudah tampak cakep mbak jamurnya eh baju mbak jamur maksud saya oke tapi ini masih flat banget settingnya belum kelihatan nah untuk itulah tadi saya bilang memakai solid color sama kurva sekarang kita klik assessment kurva klik kanan create clipping mask oke nah kita klik gambar tangan ini atau ikan tangan ini klik kemudian kita cari di area mbak jamur yang paling hitam atau gelap tampaknya ini oh ini oh iya mantap mantap oke ternyata memang disini area gelap atau area setting dari mbak jamur bajunya maksud saya nah setelah itu kita kalau udah dapat setting warna gelapnya kita cari bagian terangnya dari baju mbak jamur oke oke mantap 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 nah udah oke sim mantap gitu kan ini ini masih masih flat masih flat ini ini masih flat nah untuk itu kita klik adjustment kurva lagi klik kanan clip clipping mask kemudian kita saya mau tarik ke sini wow jadi terang benerian ini tapi tidak apa-apa kita klik dua kali nah pada menu ini menu blending option kita fokus pada underlayernya ya kita fokus di sini kemudian kita tarik nah waduh kok jadi ini ya tapi tenang aja untuk itu biar warnanya tidak seperti ini bilang-bilang saya mencoba tekan di keyboard alt kemudian klik di sini untuk memecah apa ya ini pokoknya namanya apa ini kemudian kita tarik pecahnya ini ke area ini ke arah sini kita atur oke atur kemudian mecah nah ini udah kelihatan cakepnya oke sekarang semua ini bisa merubah ke warna-warna yang lain karena cake-lake-nya udah dapet kemudian shadow-nya atau setting-nya juga udah dapet coba kita ubah ke sini ini ini warna favorit saya ini umum oke agak betul kan nah ini juga caget tapi jangan cerah pokoknya kalau ini ini oke aduh ini oke teman-teman mata bisa nah saya akan mencoba ke warna hitam apakah bisa jadi putih harus dirubah ke warna hitam kayaknya ini udah hitam nah ini udah hitam cakep kan nah itu teman-teman cara simple banget merubah baju mbak jamur dari putih ke warna yang lain oke sampai ketemu lagi di tutorial autofocus berikutnya jangan lupa like share video